Kita awal informasi siang hari ini pemirsa dari 9 penambang emas ilegal yang tewas tertimbun longsor di Solok, Selatan, Sumatera Barat. Sebagian besar korban adalah petani getah yang ahli profesi menjadi pekerja tambang karena dampak pandemi corona yang mengakibatkan turunnya harga karet. Warga berusaha mengevakuasi korban yang tertimbun longsor di dalam lubang tambang. Dengan peralatan seadanya, warga bergotong royong mencari 9 penambang emas ilegal yang tewas tertimbun. Korban ditemukan pukul 2 dini hari di kedalaman 8 meter. Korban selanjutnya dievakuasi ke rumah masing-masing. Korban tinggal berdekatan dan mereka masih satu kerabak. Mereka menambang emas dengan cara tradisional. Korban menambang dengan menggali lubang bekas tambang peninggalan zaman Belanda. Mereka ini informasi yang kami himpun bahwa mungkin karena mata penjara sulit, ini kan karet sedang turun katanya ya. Ini di luar subtaksi penyelidikan kami ataupun nanti proses penyelidikan kami, mereka mencari tinggalan-tinggalan emas ya katanya. Sebagian besar korban tewas adalah petani getah yang alih profesi menambang emas. Dampak pandemi corona yang berimbas turunnya harga karet, membuat para petani getah kehilangan pekerjaan. Mereka memilih menambang emas ilegal dengan resiko bertaruh nyawa.